Pemilihan kepala daerah serentak baru akan digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif. Tapi ada ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun itu. 101 kepala daerah di tahun 2022 dan 170 di 2023. Ini termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wali kota Yogyakarta? Bukan, ini sih Gubernur Yogyakarta, nggak pake pemilu dia. Nah, ini Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Juga Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Lalu, siapa yang akan mengisi jabatan yang kosong hingga 2024? Siapa yang akan mengisi jabatan kepala daerah di masa habis jabatan hingga pemilu 2024 diatur Undang-Undang No.10 tahun 2016? Pasal 201, ayat 9 Undang-Undang tersebut mengatur kekosongan jabatan akan diisi pejabat gubernur, wali kota, dan bupati. Syaratnya, pejabat gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi media. Sedangkan, pejabat wali kota dan bupati harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Siapa saja sih pimpinan tinggi media dan pratama ini, bisa kita cek di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pimpinan tinggi media itu misalnya, Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal, Kepala Sekretariat Presiden, sampai Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan, contoh pimpinan tinggi pratama meliputi Direktur, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, sampai Kepala Dinas Provinsi. Bagaimana menentukan pemilihan pejabat kepala daerah itu? Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak menjelaskannya lebih lanjut. Namun, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irawan, pernah menjelaskan bahwa nantinya, Presiden akan memilih satu dari tiga nama calon pejabat gubernur yang diajukan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan, pejabat bupati atau wali kota akan diusulkan oleh pejabat tingkat provinsi ke Kementerian Dalam Negeri. Celah aturan main pemilihan pengisi kekosongan jabatan inilah yang menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai kekuatan pemerintah pusat, Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri sangat besar dalam menentukan pejabat kepala daerah. Sementara, masih ada opsi yang lebih demokratis yang bisa ditempuh. Seperti opsi pertama, menggunakan Jalur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nama calon pejabat kepala daerah bisa diusulkan DPRD ke Presiden atau Kementerian Dalam Negeri. Opsi kedua, pemerintah pusat dengan DPRD membentuk panitia ad hoc untuk menjaring calon nama pejabat kepala daerah. Panitia semacam ini sudah biasa jadi mekanisme pengisian jabatan di kementerian dan lembaga.